Nah sudah berhasil Jadi untuk tahap awal tugas kita adalah Login ke halaman Max APK BKN Dengan masing-masing username dari kita Jadi disini adalah tampilan awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Cara login ke aplikasi MySAPK.BKN.id Sesuai dengan Suedaran Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Demutakiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara Dan Penyepat Tentu Non-Aparatur Sipil Negara Pada Kementerian Agama Jadi disini Kemenita kepada ASK Kementerian Agama Untuk melakukan Update data Mandiri Pada Link website MySAPK.id Yang mana ini Merupakan Arahan juga dari Keputusan Kepala BKN Nomor 87 Tahun 2021 Jadi disini Kita buka Browsernya Lalu Ketikan pada Adres MySAPK.BKN.BKN.id Ini sudah Saya ringkaskan juga Caranya Setelah login Klik Lupa password Kemudian Isi username Dengan Meet Jadi disini Kita Lihat adalah Tampilan awal Dari MySAPK.BKN.id Ini adalah Tampilan awal Dari Sintus MySAPK.BKN.id Untuk Bisa masuk Disini Kita Klik dulu Lupa Masuk Disini Kita masukkan Email Sebagai username Kemudian Untuk Email Kita Lihat disini Emailnya Nip Ad Kemenah .go.id Jadi disini Masing-masing Nip SN itu Berbeda-beda Cuman Di belakangnya Tiktar Menggunakan Ad Kemenah .go.id Disini Kita Tutupkan Saja Kemudian Kita Klik Lanjutkan Di tokennya Nanti Akan Dikirim Ke Email .go.id Kita Buka Disini Email .go.id Disini Usernamenya Kita Menggunakan Nip Kemudian Untuk Password Bisa Kita Lihat Disini Jadi Untuk Password Rumusnya Adalah Ini ASN Ditambah Dengan 3 digit Terakhir Dari Nip Masing-masing ASN Kemudian Ditambah 2 digit Di tangan Nahir Kemudian Ditambah Dengan 2 digit Bulan Disini 2 digit Angan Lahir Dan 2 digit 2 digit Bulan Lahir Terakhir 3 digit Terakhir Dari Nip Diawani Dengan ASN Kemudian 2 digit Tanggal Lahir Dan 2 digit Tahun Bulan Lahir Tanggal Lahir Dan Bulan Lahir Di sini Kita login Sudah berhasil Kita masuk Ke dalam Mail.com 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 Disini Sudah ada Inbox Sudah ada Identifikasi Dari Message SAPK BKH Dari Inginya Kita coba Buka Kemudian Kita Kopikan Token Ini Kopikan Disini Kemudian Disini Kita Masukkan Password Baru Kemudian Kita Klik Reset Password Disini Muncul Pemetahuan Reset Password Berhasil Dan Tampilannya Kembali Lagi Ke Hamaran Awal My SAPK Dari KM Kemudian Password Password Yang Barusan Kita Bikin Kita Coba Login Sudah Berhasil Jadi Untuk Tahap Awal Tugas Kita Adalah Login Ke Helaman Max APK BKN Dengan Masing-masing username Dari Kita Jadi Disini Adalah Tampilan Awalnya Jadi Disini Nanti Ada Menu Lihat Profil Profilnya Bisa kita Lihat Kemudian Ada Menu Golongan Golongan IASN Kemudian Ada Jabatan Ada Posisi Ada Pendidikan Ada Menu Pribadi Dan Terakhir Ada Menu Keluarga Kemudian Nanti Disini Ada Menu Mengubah Profil Disini Kita Bisa Men-input Foto Dengan Ukuran Maksimum 500kb Dengan Format TPG Tip type Atau PNG Kemudian Disini Disini Adalah Menu Pen-input 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 Akhiran Data Mandiri Disini Masing-masing Menunya Masih Ada Pembertahuan Yang selesai Dengan Warna Merah Selur Melanjutkan Disini Kita Disuruh Untuk Memilih Unit Verifikasi Jadi Untuk Unit Verifikasi Ini Nanti Kita Mencoba Menghubungi Tentor Kemenang Tentor Paten Untuk Memasukkan Genis Dari Unit Verifikasi Yang ada Disini Jadi Ini Adalah Tampilan Awal Dari Setelah Berhasilnya Kita Login Dengan Oling Max Afrika DKN Doda Sebelum Keluar Kita Klik Kembali Ke profil Yang Di Pojok Kanan Disini Kita Pilih Keluar Supaya Kita Tidak Apa Namanya Supaya Keamanan Data Kita Dikam Dicumi Jadi Biasakan Keluar Itu Menggunakan Menu Keluar Tampilannya 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 Seperti Awal Seperti ini Kita Sudah Sukses Keluar Jadi Demikianlah Cara Login Game S.A.P.K.D. S.A.P.K.D. Terima Kasih S.A.P.K.D. S.A.P.K.D. Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Berikan Tanda Lonceng Untuk Mendapatkan Pembetulan Terbaru Dari Channel Saya Assalamualaikum Wabarakatuh